Jaiden Oosterwalde, bidikan naturalisasi timnas Indonesia Sehainepati nama kalah mewah Jaiden Oosterwalde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi timnas Indonesia Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air Kini nampaknya timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce yang bernama Jaiden Oosterwalde Diketahui Jaiden Oosterwalde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain timnas Indonesia Berposisi sebagai back kiri, saat ini Jaiden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang satu gol Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers Jaiden Oosterwalde dikenal sebagai pemain serbabisa Selain sebagai back kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai back tengah dan gelandang kiri Selain itu usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang Jaiden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia Turki dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913 Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan satu gol dan delapan gol di Twente FC Hal tersebut auto membuat Sahine Patinama kalah pamor Karena selama ini Sahine belum pernah merumput di klub sebesar Eropa Catatan kariernya tersebut layak menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jaiden Oosterwalde Diketahui pemain kelahiran Zwole ini mengawali kariernya dengan bergabung dengan klub lokal ZAC Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente Selama di klubnya tersebut Jaiden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia Parma melirik dan merekrutnya Mampu bermain gacor di seri B Akhirnya Jaiden Oosterwalde dipindang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut Berlanjut klub asal Turki Venerbahce jatuh hati dan merekrutnya Satu pemain Eropa selain James Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia Asuhan Sintayong Dia adalah Julian Oryp yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkma RU18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder Venerkit AZ Alkma R itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur Julian Oryp sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17 Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia Akan tetapi Julian Oryp belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram storiesnya beberapa waktu lalu Julian Oryp terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlagak di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Meski berposisi sebagai attacking midfielder Namun Julian Oryp bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng Bahkan secara keseluruhan Julian Oryp telah menyumbangkan 12 gol dan 3 asis dari 39 penampilan bagi AZ Alkma RU18 di Liga Belanda Sebelumnya Julian Oryp bermain apik bersama AZ Alkma RU17 dengan koleksi 11 gol serta 5 asis dari 27 pertandingan di musim lalu Julian Oryp juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Sintai Yong untuk merayu Julian Oryp yang masih berpeluang membela timnas Indonesia Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina Sebagaimana diketahui skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti Selain itu Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi Timnas Indonesia lolos fase tiga kualifikasi piala dunia naturalisasi jadi strategi penting Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi piala dunia Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi piala dunia Mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup Dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara Setelah sukses menjadi runner-up grup F Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi piala dunia Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di stadion utama Glora Bung Karno Bertanding di depan puluhan ribu penonton, dua gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Rido Selain permainan Ciamik dan Pantang menyerah anak Asus Shin Taeyong Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia Karena selain lolos fase 3 kualifikasi piala dunia zona Asia Timnas Indonesia pun dipastikan lolos piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang KNVB bebaskan Shin Taeyong pilih tiga striker keturunan Belanda demi lihat timnas Indonesia mentas di piala dunia Pelatih Shin Taeyong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke sekuat timnas Indonesia Apalagi KNVB selaku federasi sepak bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro Sebagaimana diketahui timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Taeyong Bagaimana tidak sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan timnas Indonesia Seperti Hoki Caraka, Malik Risaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta Baru-baru ini Shin Taeyong juga bereksperimen dengan menurunkan dua Rafael Struik dan Ragnar Oratmangon di lini serang timnas Indonesia Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya Untuk mengatasi hal itu, Shin Taeyong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa Nama-nama seperti Ole Romanyi dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang timnas Indonesia Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia Dibantu PSSI hingga menpora, Shin Taeyong full senyum timnas Indonesia dapat tiga kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia Putaran Ketiga Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong dipastikan bakal makin bahagia lantaran skuad Garuda mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status runner-up grup F Di pertandingan terakhir, skuad merah putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2 gol tanpa balas Usai memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia Putaran Ketiga, timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu team tim kuat Asia Jelang pertandingan berat tersebut, untungnya timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu Shin Taeyong tampil apik di partai kualifikasi Pemain keturunan yang dipastikan bakal bertambah di skuad timnas Indonesia Salah satu nama yang berpeluang besar tampil untuk merah putih adalah Maarten Paes, keeper FC Dallas tersebut kemungkinan bisa jalani debut di kualifikasi Piala Dunia Putaran Ketiga Selain Maarten Paes, skuad timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat para pemain keturunan lain dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Menpora Dito Ariotejo Menpora Dito Ariotejo menyebut bahwa timnas Indonesia masih akan terus melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad Garuda Jadwal Liga 1 untungkan timnas Indonesia Timnas Indonesia yang diprediksi tidak akan bentrok dengan jadwal Liga 1 Hal ini jadi keuntungan timnas Indonesia lantaran para pemain Liga 1 yang dipanggil ke skuad Garuda bakal memiliki waktu istirahat yang cukup Erik Thohir selaku ketua umum PSSI mengungkapkan dirinya telah mengkomunikasikan dengan PT LIB Selaku operator Liga Untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan Pemain Eropa siap dinaturalisasi Banyak pemain grade A keturunan Eropa yang dikabarkan siap dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia Salah satunya adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace tersebut kabarnya bakal segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan yang menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi jika timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia